Dan pemisah seperti biasa, sebagai pembuka kami akan sajikan berita di antaranya. Dua kelompok pedagang di Pekanbaru, Riau, terlibat aksi keributan. Aksi saling lempar dipicu saat sekelompok pedagang tidak terima melihat sekelompok pedagang lainnya dipindah ke tempat mereka. Aksi keributan sesama pedagang terjadi di sekitar kawasan kuliner Pasar Balam di Jalan Cudnyadin 1, Pekanbaru, Riau. Dua kelompok pedagang terlibat saling lempar menggunakan kursi dan piring. Keributan bermula saat pedagang yang berjualan di sekitar kawasan Jalan Cudnyadin 3 dipindah ke kawasan Jalan Cudnyadin 1. Namun saat dipindahkan, sejumlah pedagang di Jalan Cudnyadin 1 tidak terima hingga berujung saling lempar. Keributan berda, usai aparat woseng Sukajadi mendatangi lokasi dan mengimbau untuk saling menahan diri dan tidak saling terprovokasi. Karena mungkin tidak dapat tempat, jadi satu pihak ingin berjualan di sana. Nah, yang perjualan lama sudah ada, sehingga terjadilah keributan. Sampai awalnya memang hanya keributan biasa dan kemudian kita amankan, ternyata pada malam hari sekitar jam setengah lapan itu ada keributan lagi. Aparat keamanan berjaga-jaga di lokasi guna bencegah kejadian serupa terulang lagi. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yoseh Rizal, Ainyus, melaporkan. Terima kasih telah menonton!